Untuk pertama kali lo ngebawain program acara dasyat ini jadi host, sempet ada kesulitan gak sih Pak? Alhamdulillah, alhamdulillah belum ada kesulitan. Ya semoga kedepannya yang penting kemisteri sesama. Ini jalan dengan baik aja sih. Intinya disitu sih. Kalau misalkan kurang, gak enak juga nanti main aja di vibes aja jadi gak enak. Kalau misalkan kemisterinya kurang kan. Oke, oke. Kemisterinya aja. Nah di dasyat tersendiri ini lo lebih deket sama siapa Nita? Untuk deket di gimana nih? Deket secara mungkin temen lo nih ya kan? Sohib lo, Sohib lo. Sohib, berawal dari Andres pertamanya. Andres, Tiara, terus ya kalau senior-senior aku sukanya mereka ngerangkul juga. Jadi kita gak dianggap orang hilang aja gitu loh. Mereka ngerangkul dan ngasih ilmu juga. Jadi hampir semuanya deket sih satu acara. Oke, oke. Emang lo dulu pernah kenal sama Andres atau memang kenal disini atau gimana? Awal kenal disini. Di dasyat awal kenal disini. Orangnya gimana sih Taf si Andres tuh? Selain jahil ya. Dia pernah sama orangnya jahil banget tuh aktif banget. Nah, ngomong-ngomong deket nih, lo kan diisukan mulai deket sama Tiara nih. Taf, sebenernya itu beneran gak sih Taf? Mungkin eksklusif nih di R.C.T.I. Plus nih. Kacau, kacau. Kita berteman baik aja, berteman baik. Oke. Kita temen konten semua, temen dasyat juga hosting, bla bla bla. Gitu-gitu aja sih ya. Emang kalo ngomongin soal tipe cewek, Tiara tuh masuk kategori tipe lo gak sih? Masuk karena dia suka nyanyi. Oh gitu? Iya. Lu tiara ceweknya suka nyanyi? Suka, karena kadang kalo gak suka nyanyi, kita kadang lagi nyanyi banget. Nyanyi-nyanyi nih. Dia kagak ngikutin. Jadi yang ada udah dia bosan ya. Itu gak seru tuh. Kalo dia nimpalin nyanyi kan jadi enak. Kayak kan? Kalo dari segi fisik nih, kalo kita ngomong dari segi fisik. Masuk kak? Fisik ya? Iya. Masuk dong. Siapa sih yang gak suka sama dia? Cangkutiko. Oke. Tapi menurut gue Tiara tuh orangnya gimana sih? Selain dia baik, cantik, asik, menyenangkan, sama berbakat. Tiara, itu dia seru banget. Dan yang aku suka terutama itu dia punya humor yang lucu banget. Itu kayak mirip. Jadi aku tuh sama dia humor agak-agak mirip. Yang kita tuh kadang suka ketawa banget akan hal itu. Gitu. Berarti untuk hubungan lu sendiri sama Tiara ini ada sekedar temen ya, Taf. Untuk saat ini. Gitu ya. Ajem nih. Gila, gila, gila. Nah, emang lu kenal Tiara di kapan sih, Taf? Apa? Kenal Tiara tuh dari kapan sih? Dari Dasyat juga. Sebenernya awal itu dia tuh bikin jogetan kopi dangdut. Cuman dia belum kenalan. Nah, akhirnya diketemuinnya di Dasyat. Terus dia, akhirnya ngomong juga. Iya, aku bikin waktu itu gini-gini. Akhirnya ngobrol-ngobrol bareng. Yaudah deh. Dia juga viral juga jogetan kopi dangdut tadi waktu itu. Jadi barengan kita viralnya. Oke. Nah, menurut lu nih diantara cewek-cewek Dasyat kayak Sakira, Tiara, sama Claudia nih. Menurut lu yang paling mendekati kriteria lu yang mana nih? Ini agak dalem ya nanyanya. Aduh, siapa-siapa tadi siapa? Claudia, Tiara, Sakira. Ini mah udah pernah tau juga ada kayaknya yang lain dah ya. Udah pernah tau. Coba, ini eksklusif nih. Gua non-verbal aja nih. Aw. Tembak lu. Nih. Udah pernah tau. Aduh. Tuhan. Seru banget. Nah, Tap. Si Sakira sama Tiara kan sama-sama penyanyi nih. Kayak lu. Nah, kalau misalkan lu dapet kesempatan pengen duet. Lu pengen duet sama siapa nih kalau dipilih? Tiara sama Sakira. Duet. Dua-duanya sih aku pengen ya. Karena kalau misalkan Tiara kan aku udah sering duet. Dan aku merasa memang udah enak aja. Udah klik. Udah enak maininya gitu. Baik enak sama dia. Pecah-pecahnya, suaranya apa gimana. Sakira aku belum pernah. Makanya aku penasaran juga gitu. Jadi dua-duanya aku pengen duet bareng sama mereka sih. Lagu apa, Tap, yang lu pengen sama Tiara itu? Kalau sama Tiara, pengen banget putus atau terus. Itu lagu favorit aku di tahun ini. The best itu lagu. Judika. Bang Judika. Keren banget itu. Oke. Nah, Tap. Ngomongin suap lu yang tadi kan si Andres itu sahib lu sempet di infokan. Diceng-cengin sama Bang Denny nih. Lu kres sama Andres. Bener kan, Tap? Nah, itu bener gak sih, Tap? Pantes lu dipancing di awalnya. Oh Allah. Aduh. Gak ada sih. Kita semua baik-baik aja. Baik-baik aja kita. Kita semua baik-baik. Gak ada masalah. Gak pernah ada masalah di luar sih. Oke. Gitu. Tapi hubungan lu sama Andres? Biasa-biasa aja ya? Biasa aja. Gak gimana-gimana ya? Gue ngeri nih kalau ada yang nonton ada yang apa? Ada psikologi. Gue takut. Dilihat-dilihat raut-raaut muka gue nih. Iya, iya, iya. Giliat, giliat. Candai-candai. Gak apa-apa. Kita baik-baik aja. Nah, oke deh. Kita ngebahas di lain dulu. Tap, hobi lu apa sih, Tap? Hobi. Cuman muay teh doang sih bayar diri itu. Hobi muay teh sama otomotif. Otomotif? Ngomong otomotif, motor atau mobil, Tap? Oh, motor doyan banget. Apa, Tap lu? Pujuk custom atau gimana? Main motor custom itu SMP. Kelas 1, itu dari 2012 tuh. Aku main. Jarang, waktu itu masih jarang banget main. Abis itu kita pindah ke Vespa. Vespa yang manual, yang lama. Bukan nematic. Manual. Main itu sampai SMA. Abis itu lari pindah ke main dua tak-dua takan deh. Wah, seru banget deh. Pokoknya berbau motor-motor tua, antik itu aku suka.